Intro Selamat malam pemirsa Waduh senang sekali melihat kecerian para penonton kita pada malam hari ini di studio Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Seperti biasa di Waktu Indonesia Bercanda ini selalu ada seorang motivator Yang cerdas, yang memberikan solusi-solusi terbaik Tapi tidak hanya itu, dia adalah seorang yang sangat stylish Mencuri perhatian kita semua Langsung saja kita panggilkan, ini dia Jalan Teng Apa kabar anda semua? Baik Baik Itu matching Merah-merah matching Senada itu Senada Baguslah merah sama merah gitu Yang magic itu harusnya dia pakai celana bawahnya Peruk gak pantus Ada jambangnya gini Oh cowok Oh dia pantusan yang gak cocok itu Laki-laki Kan ketemu laki-laki Ngomong dong Norak banget itu gak enak Kalau orang norak, norak itu norak Tidak bisa menampakkan sesuatu karena gak ada rak Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Bajunya disimpen dimana itu? Pengertiannya seperti itu Norak itu orang yang berlebihan Yang tidak bisa pas dengan situasi dan keadaan Ada orang yang juga suka melihat sesuatu secara berlebihan Dan kalau tau kaget itu juga berlebihan Gak bisa pas gitu pokoknya Itu norak Oh tapi ini pas banget Cak Gimana kalau malam ini kita membahas tentang norak? Memang iya Ini siapa sih? Ciri-cirinya sebelum kamu tanya Baru mau ngomong pak Saya tau Ciri-ciri orang norak itu kayak tadi Tidak bisa melakukan sesuatu dengan pas Kalau berpakaian gak pas Dari warna, dari model, gak sesuai Terus yang kedua itu melakukan sesuatu dengan berlebihan Misalnya gimana itu misalnya? Alah sederhana Di pakaian misalnya di pakaian Wanita kan make up biasalah ya Ini udah wajahnya cuma segitu Make upnya berlebihan Gimana tuh? Wah Pakai lipstick Merah banget Alis Nah iya makanya Itu kan berlebihan Kan harusnya disini lipstick Iya Maksudnya disini Pak itu norak sama gila Itu norak atau gila Norak sama gila bedanya Iya kan Terus Apa ini? Eyeliner itu kan Eyeliner disini Kalau disini air liur Makanya itu ciri orang yang norak seperti itu Anda paham semua gak? Enggak Belum Enggak paham? TTS aja kalau gak apa-apa Enggak paham Enggak paham semuanya Enggak paham Enggak paham Enggak paham Enggak paham Enggak paham Tapi pada faktanya itu salah Iya lah Loh Orang pingsan itu tau kalau dia pingsan Enggak tau Loh kalau gak tau dia kan pasti sadar Dia tau kalau pingsan Makanya pingsan Oh iya bener-bener ya saya Loh iya Orang pingsan kalau gak tau kalau pingsan Dia tiba-tiba sadar dong Maka dia gak tau Dia pingsan Kehilangan kesadaran kan pingsan itu Cak Loh itu kan definisinya Tapi orang pingsan itu sebenernya tau kalau dia pingsan Makanya dia pingsan Karena tau kalau pingsan Coba kalau gak tau kalau pingsan Bisa mati lho dia Keterusan ya Yaudah kalau kita langsung aja bermain dalam tetes Tegak Tegi Suli Sudah ada biasa ya saya Tetapi Kakek-kakek ini sepertinya butuh teman Saya sih sendiri juga bisa Ini Jadi Persoalannya udah mulai Saya bisa menebak jalan pemikiran anda semuanya Jadi Bagi saya ini Udah kita udah pengalaman apa Udah pengalaman ya Ringan jadi ini merupakan ringan Berapa kali ada ikut TTS Belum pernah Nah Baru pertama ini Fresh dia Penasaran kan Penasaran kan Penasaran kan Penasaran kan Makanya sekarang kita akan langsung saja panggilkan Seorang perempuan cantik yang akan mendampingi Kang Denny Boleh Boleh langsung saja panggilkan Boleh Ini dia Erika Putri Hei 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 Boleh langsung aja sih sebenarnya Karena kan lagi pegang program traveling Wah seru Wah keliling terus dong Tapi baru di Indonesia Kita udah keluar negeri juga Enggak kita emang fokusnya explore Indonesia Wow luar biasa sekali Karena jangan salah Indonesia itu kita keliling Indonesia Seumur hidup juga gak bakalan Kelang Saking banyaknya Objek-objek wisata yang luar biasa di Indonesia Betul sekali Tapi Erika udah Tau belum Permainan TTS di WIB ini Ah Suka traveling pasti suka Suka ini ya Ada hubungannya pak Eh ada hubungannya Karena disini memperkaya kosa kata Dan lawasan Nah Itu cocok sekali untuk house house traveling Feeling saya kok gak enak sama acara ini ya Jadi kalian ini Jangan Erika Erika ini kan Host yang pasti celanda Erika dan Ronald ini sama-sama Punya pemikiran yang fresh Yang bisa kita adu disini wawasanya Betul Kalau gitu Erika siap bermain Siap Silahkan TTS Silahkan TTS Silahkan TTS Keputang TTS Keputang TTS Aturannya sedangannya Satu jawaban benar nilai 100 Ya Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu Yang menjawab salah tidak mendapat nilai Ya Mengganggu ketertiban kuis Potong 50 50 Sudah siap ya Paham Kalau paham kita buka Ini dia TTS kita Oke kita buka kata kuncinya dulu ya Chaya Kata kuncinya sesuai dengan tema yang kita bahas Nora Ada dimana kan Nora Enam menurun Enam menurun Oh bukannya Wow Di tujah mendatang pernyataan Nora Sekarang Sekarang Kita beri kesempatan ladies first Jadi tim yang ada perempuannya Erik pilih mana Erik Erika 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 Mungkin Abel bisa memberikan kesempatan Ronald untuk menjawab. Pak dikurangi dong, Bapak tidak mengurangi, ini harusnya ketertiban itu yang utama. Baik, saya kurangi 50. Ini dia, Pak, yang mengganggu saya. Iya, saya mengganggu. Kurangi 50. Kurangi 50. Jadi, Pak, Ronald mau jawab, Pak. Silahkan. Bersuara keras, banting. Hah? Benar, kita ingin. Bersuara keras, lontong. Nah, masa lontong bersuara keras? Bersuaranya keras. Lontong. Bentar, bisa, bisa. Kita kunci jawabannya, lontong. Apakah benar bersuara keras adalah lontong? Lontong bisa memberikan nilai pembuka untuk TTM malam hari ini? Kita lihat. Jawaban benar adalah rontang. Bukan rontang. Saya belum tahu, rontang. Rontang turun. Kalau jatuh, rontang itu ribut pasti. Kita beri kesempatan. Udah mulai ngerti ya, mulai ngerti-ngerti. Jawabannya nggak boleh normal ya. Jangan sesuai dengan kaedah-kaedah ke konsensus. Daya tariknya itu. Makanya kenapa motivator-motivator yang lain itu meniru acara seperti ini? Ini, empat menurun. Pandangannya sudah nanar, Erika. Empat menurun, baik. Lima kotak berairan huruf R. Ini sangat sederhana. Anak SD pun tahu. Ibu belanja di titik-titik. Ibu belanja di... Jangan dia dulu, dia dulu. Oh, kita. Kamar, Pak. Belanja di... Belanja di kamar. Jika kunci. Ibu belanja di kamar. Apakah betul? Kamar. Kamar. Ya, salah. Kasemi dan Erika? Jawaban yang benar ke arah sana, jalan pemikirannya itu mulai ditebak, diplesetin lagi. Ibu belanja di dapur. Eh, masak di dapur itu masak. Dia kan kalau misalnya nelfon belanjanya udah bisa online itu. Bisa di dapur. Di kamar ibu belanja di... Belanja di antar gimana di antar sama orang? Nah, belanja di antar. Oh, delivery, delivery. Bisa juga. Bisa juga. Ini sekarang sudah ada call of rent ya? Bisa minta tolong bantuan ya? Ibu belanja di antar. Ah, masuk kada? Masuk kada? Bisa. 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 Antar. Ah, 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 aku tahu, Mark. Kenapa tuh? Aduh. Ini aja kan? Ibu belanja ditawar. Bisa. 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 Ditawar. Ditawar, Kak. Karena ibu-ibu masih suka di tawar. Iya. Ayah, kembangkan. Ayah, kembangkan. Ayah, kembangkan. Tiga. Dua. Tawar. Siap. Ditawar. Ditawar. Kita kunci jawabannya tawar. Apakah benar jawabannya tawar? Eh, ngomongnya, senyum-senyum aja. Ditawar. Ibu belanja ditawar. Iya. Anda memilih semua kemungkinan yang masuk akal. Iya. Di antar, di dapur, ditawar. Di kamar. Di kamar. Di kamar. Semua masuk akal. Tetapi tidak semua yang masuk akal bisa masuk di sini. Karena apa? Tidak semua yang masuk akal bisa masuk di sini karena akal kita terbatas. Jadi semuanya tidak masuk. Aduh, emosi ini. Tawar kita kunci dan langsung kita buka. Yang benar jawaban. Ibu belanja di... Adalah. Anda. Anda. Pepi yang berhasil menjawab, Ca. Tapi zilinya, Eric. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Tapi dia sudah mulai ketebak. Jawabannya sudah mulai ketebak. Sudah mulai gampang. Ketanya berikutnya ketebak pasti. Kalau sudah mulai gampang berarti makin sulit. Apa juga saya bilang. Sudah mulai ketebak. Makanya semakin sulit yang membuat. Berikutnya. Kami dan Erica. Pilih nomor berapa. Satu mendaki. Gak ada mendatang. Satu mendatang. Ada delapan kotak. Waduh, ini lebih mudah lagi. Saya mau huruf A. Dan huruf keempat juga huruf A. Perhatikan baik-baik. Lebih gampang lagi ini. Gampang? Eh ayo. Ayo. Kita batalkan aja ya. Gampang. Kalau gampang. Mereka aja yang jawab. Saya gak mau yang gampang. Ayo dong. Kita ganti aja deh. Kita ganti. Satu mendatang aja ya. Melindungi anda dari panas matahari. Pakai ya. Bukan pakaai. Eh enggak, enggak sampai. Pakai kaca naku. Kaca film. Kaca film. Kaca film. Eh. 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 Ada kaca. Terus kita ada filmnya. Eh. 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 Apa jawabannya? Jawabannya apa? Kaca film. Kaca film. Kita kinju. Oke. Kaca film. Kaca film. Kaca film adalah jawabannya. Melindungi kita dari panas matahari. Apakah kaca film. Kaca film. Kaca langsung. Kaca matahari. Kali ini. Salah. Ya. No way man. Kaca aja. Melindungi. Enggak. Melindungi kita dari panas matahari. Matahari. Dalam aja. Melindungi panas matahari. Tiga. Dua. Satu. Malam ini. Silahkan. Melindungi dari matahari. Malam. Malam ini. Malam aja. Malam aja. Malam aja malam ini. Malam deh. Malam tuh. Malam deh. Malam deh. Malam Cak. Malam Cak. Malam Cak. Apa? Malam Coy. Malam bro. Malam Cisus. Malam Bapak. Malam. 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 Kalian ini. Kalian ini. Kalian di rumah. Kalian ngeliat gak aneh ngeliat gue. jadi akbar dan ronal menjawab apa apa yang melindungi kita dari matahari melindungi anda dari panas matahari 3 2 1 kita kunci jawabannya kacamata sangat bijaksana dan jawabannya terlalu biasa saya berangkat memang benar kacamata bisa melindungi anda dari panas matahari tapi apakah jawaban itu yang dimaksud kita lihat ternyata kacamata Hai salah yang benar melindungi anda dari panas matahari adalah pasang AC ya Pak jangan matahari melindungi kita dari panas bapak pakai matahari memang matahari itu mendatangkan kedinginan apa salahnya matahari kok sampai anda protes bisa nggak pertanyaannya membuat suasana ruangan menjadi dingin membuat suasana ruangan jadi dingin bisa saja dengan ia berbicara yang indah-indah yang baik-baik itu suasana ruangan jadi dingin saya tanya kalau ada pasang AC itu panas dari matahari terasa nggak dong panas dari matahari nggak berasa tapi panas hati berasa Kak itulah tujuan TTS ini membuat anda terbuka bawah sana dan juga membuat hati anda on fire ya oke tepuk tangan dan saya sekali belum ada yang bisa menjawab pertanyaan di TTS pada malam hari ini tapi setelah ini kita akan lanjutkan lagi dan kira-kira siapakah yang berhasil menjawab setelah ini tetap di WIB waktu Indonesia berkanda terlihat fresh terlihat fresh terlihat fresh hahaha don't get hahaha 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 Terima kasih telah menonton!